Mari kita lihat untuk desain dan fitur-fitur ada apa aja yang ada di Vario 15 Sporty ini. Yang pertama untuk bagian kepalanya, disini ada visornya berwarna hitam glossy, ada tulisan Honda berwarna putih, untuk tepiannya disini berwarna hitam, warna merah ya maksud saya, dan warna merahnya ini merupakan merah cabai ya, bukan merah hati. Terus untuk bagian bawahnya, tepiannya disini berwarna hitam glossy ya. Lanjut ke bawah, disini ada segitiga berwarna hitam dok, menyatu dengan tempat plat nomor, disini ada hidling stop ya. Dan untuk tepiannya, ini bagian depannya kombinasi merah putih ya, disini warna putih dari atas ditarik sampai ke bawah berwarna merah, Terus untuk bawahnya disini berwarna putih ya. Untuk desain lampunya disini lebih futuristik dan berimage mewah ya untuk Vario 150 ini. Dan disini ada garis DLR yang dari atas sampai ke bawah berwarna putih kalau menyala ya. Terus untuk lampu senenya sendiri disini berada di atas, dan sudah menggunakan full LED untuk lampu depan dan belakangnya. Terus lanjut ke bagian bawah, disini untuk sparkboardnya berwarna putih, ada tulisan combi brake berwarna hitam, yang artinya motor ini sudah mengusung sistem pengereman CBS. Terus lanjut ke bagian bawah, disini untuk ukuran bannya berukuran 90x80 ring 14, menggunakan merek IRC, depan belakang sudah menggunakan tubeless ya. Untuk pengeremannya disini sudah menggunakan display, caliber 1 piston tunggal ya, bermerah atau kecoh berwarna hitam. Dan ini untuk ininya sendiri didesain bergerija atau bertekuk ya, tipe wave-nya. Terus lanjut ke bagian samping disini, untuk bagian sampingnya ada sticker menggunakan stripping, dan disini ada warna hitam, garis hitam dan merah. Dan disini untuk kuruknya ini belum full vario ya, tapi masih setengah. Untuk bagian bawahnya disini ada emblem 3 dimensi berwarna comb. Terus disini untuk ini polos tidak ada stripping lagi, disini berwarna hitam berbahan kasar ya. Kita lanjut untuk seteng bagian kanan, disini ada tombol heading stop, dimana untuk vario 150 ini sudah menggunakan sistem ISS semua ya. Ini ada starter, terus lanjut untuk sparkboardnya disini, maaf untuk speedometernya disini sudah menggunakan full digital panel meter, dimana lebih informatif dan mudah dibaca tentunya. Ini ada tombol select dan set untuk mengatur fitur-fitur yang ada di speedometernya. Disini untuk dibawahnya ada logo Honda berwarna krum ya, dan disini untuk seteng bagian kirinya disini ada tombol lampu jarak-dekat jarak jauh, klakson, rating, dan untuk sistem pengremannya disini menggunakan sistem pengreman CBS, dan disini dilengkapi dengan tuas pengunci rem yang fungsinya membantu kita saat berada di tanjakan atau turunan. Terus untuk gaspurnya sendiri disini dari atas berwarna hitam berbahan plastik berwarna hitam dop ya, untuk tengahnya disini berwarna merah glossy ya, dan disini untuk tengahnya ada gantungan kunci untuk memudahkan kita membawa barang bawaan. Dan disini belum dilengkapi dengan power charger ya, untuk bagian kanan kirinya dilengkapi dengan inerak ganda, disini untuk bagian kirinya lumayan dalam, dan disini enggak ya penuh sistem pengunciannya disini menggunakan smart case system, disini untuk bagiannya berwarna hitam dilengkapi dengan set opener untuk membuka jok, dan disini dilengkapi dengan dan disini dilengkapi dengan kaper kunci darurat ya. Untuk joknya sendiri disini berwarna hitam dan ukuran bagasinya disini 18 liter, kapasitasnya cukup luas ya untuk membawa atau memudahkan kita membawa barang bawaan. Untuk tangkinya 5,5 liter, dan disini dilengkapi dengan, untuk behelnya disini berwarna hitam dok berbahan besi, dan desainnya disini lebih sporty ya. Lanjut ke bagian bodi sampingnya, disini untuk strippingnya masih menggunakan stripping, belum menggunakan emblem tiga dimensi ya, disini ada tulisan vario berwarna hitam dan 150 berwarna merah. Nah, tuklisnya bisa dilihat seperti ini, rame ya kalau menurut saya. Dan warna merahnya disini, di bawah masih ada warna merah sampai ke bagian bawah sini. Untuk bagian bawahnya, ini juga dilengkapi dengan standar samping disini, terus filter udaranya berwarna hitam, disini kapasitasnya tidak dilengkapi dengan kickstarter disini untuk bijakan kakinya, berwarna chrome berbahan besi ya, dan disini untuk sistem pengereman belakangnya masih menggunakan tromol, dan berukuran bannya ini 100 per 80 ring 14. Lanjut ke bagian lampu belakangnya, disini untuk bagian lampu belakangnya, desainnya lebih sporty, apalagi ditambah dengan untuk lampu sennya terpisah ya, nggak menyatu disini. Jadi menurut saya disini image belakangnya itu sekuatnya dapat. Ini rux parkboardnya, dilengkapi dengan lampu senja dan mata kuncingnya, untuk menerangi plat nomor yang ada di bawahnya. Terus lanjut ke ini mufflernya, dengan desain yang terbaru disini untuk cover mufflernya terbuat dari plastik berwarna hitam, dan di ujungnya disini berwarna silver ya. Untuk mesinnya disini sudah mengusung injeksi, dan kapasitas 150 cc tipe SOHC berpendingin radiator ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat, dan untuk teman-teman yang mempunyai keinginan membeli motor ini, datang saja ke dealer kami melayani cash dan kredit. Terima kasih telah menonton! selamat menonton!